Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Di belakang saya itu adalah jalan menuju puncak gunung mutih Atau gunung putih di belakang Benowo Park yaitu Pangeran Benowo Dimana gunung mutih ini sering dipakai untuk nenepi Untuk orang rekreasi disini rekreasi rohani atau spiritual Banyak orang percaya gunung ini masih ada ikatan dengan Pangeran Benowo Yang ada di bukit sisi satunya lagi yaitu Benowo Park Dimana setiap Kamis Wage malam Jumat Kliwon Selalu ada pasar tradisional Nanti kalau Anda ke Pangeran Benowo Park Itu disitu Kamis Wage pagi-pagi sampai jam 12 siang Kalau Anda mau makan segala macam makanan lokal Tradisi lokal disitu ada Dan semua bisa dibeli dengan penukarnya adalah mata uang kereweng Atau pecahan genting dan itu mengasihkan karena makanan tradisional Tetapi di luar dari itu pagi ini saya berada di lereng gunung mutih Gunung putih Gunung dimana orang percaya akan ada berkat kalau kesini Nah saya juga deg-degan ini Apakah ini roh kudus atau roh kuda atau roh yang lain lagi Roh apa yang memimpin saya kesini Tentu saja pasti ada roh Tetapi roh yang bagaimana Yang jelas saya rohnya kesini adalah roh goes Supaya saya mendapat kesegaran jasmani rohani Yang setelah menyusuri hutan jati Tembus sana tembus sini kesasar sana kesasar sini Akhirnya sampai di gunung mutih ini Yang masih penuh dengan hewan-hewan dan alam tradisi Katanya kalau minggu rame disini Anak-anak muda Katanya juga sering dipakai off-road Jeep-jeep hardtop dan seterusnya Semuanya masuk disini Saudara-saudari ternyata banyak semut disini Saya mau naik ke bukit itu atau gunung itu Sudah terengah-engah karena tadi naik sepeda Nyasar kesana kemari Tetapi waktunya nanti saya akan naik Untuk melihat dari atas gunung Saya teringat ketika Musa naik gunung Sinai Dia mendapatkan sepuluh perintah Allah Karena gunung menjadi simbol perjumpaan dengan Tuhan Tetapi ketika gunung menjadi perjumpaan dengan roh-roh jahat Roh yang selalu memenuhi kebutuhan kita secara instan Roh yang selalu membuat kita menjadi arogan Menjadi orang yang mau nyari jalan pintas tanpa salib Kita harus mempertanyakan Roh apa itu? Kalau keberhasilan kita hanya didasarkan pada bukit-bukit yang membuat kita tanpa kerja keras Yang membuat kita enak-enak dan sukses dengan seluruh kejahatan Maka mungkin itu roh jahat bukan roh kudus Injil hari ini bicara tentang roh kudus Kalau anda semua itu sudah dilingkupi roh kudus Bahkan ketika anda tidak bisa berdoa Roh itu yang akan membimbing anda untuk berdoa Roh itu yang akan membimbing anda untuk tetap setia pada Tuhan Maka Yesus mengatakan Kalau ada hujat, ada penyangkalan terhadap anak manusia Maka anak manusia itu pun akan menyangkal orang-orang yang menyangkalnya di dunia Akan disangkalnya ketika berhadapan dengan malaikat-malaikat di surga Tetapi ketika orang-orang menerima anak manusia dihadapan banyak manusia di dunia ini Maka dia pun akan diterima, dipuji, dimuliakan oleh anak manusia di depan para malaikat-malaikat itu Tetapi ketika orang menyangkal anak manusia masih ada pengampunan Sebaliknya kalau orang menyangkal roh kudus tidak ada pengampunan lagi Saudara-saudari yang terkasih Kalau orang menyangkal roh kudus Tidak ada ampun lagi bagi dia Dia akan dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap Lalu apa makna penyangkalan roh kudus itu? Bagaimana maksudnya orang menyangkal roh kudus? Roh yang membuat kita bersemangat Roh yang membuat kita mengajari kita berdoa Ketika kita lupa Ketika tidak bisa berbuat apa-apa Ketika kita menyangkal roh kudus Roh yang membantu kita ketika kita lupa Ketika kita meninggalkan Tuhan Ketika kita sudah dalam kondisi kritis Tetapi ternyata kita sangkal Maka tentu saja tiada maaf bagi kita semua Kita tidak bisa dipertobatkan lagi Saudara-saudari yang terkasih Penyangkalan terhadap roh kudus adalah penyangkalan Di mana kita tidak pernah menemukan pengampunan Tuhan Di mana kita tidak pernah menerima Tuhan yang maha baik Yang maha pengampun Di mana Tuhan itu selalu dipandang sebagai penghukum Yang harus dijauhi sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Maka orang itu tidak akan mendapatkan pengampunan Tuhan Saya melihat ada beberapa bapak-bapak yang naik ke gunung itu Saya tidak tahu apa motivasinya Apa intensinya Tetapi yang jelas adalah ketika kita meninggalkan Tuhan Dan melulu pada roh-roh yang melawan Tuhan Itulah penyangkalan roh kudus Itu di gunung di belakang itu Ada orang-orang yang mulai naik Dan disitulah akan ditunjukkan kemurahan Tuhan Atau sekaligus kutuk Tuhan Karena orang itu bisa meminta Tuhan dengan perantaraan apa saja Tetapi juga bisa meminta roh tanpa mengingat Tuhan lagi Maka saudara-saudari yang terkasih Sudahkah kita merasakan Tuhan yang mencintai kita Tuhan yang selalu menggendong kita Tuhan yang selalu mengampuni kita Tuhan yang penuh dengan kerahiman Sehingga kapanpun kita berdosa Dalam kondisi apapun Ketika kita balik kepada Tuhan Kita akan dikuatkan lagi Tetapi ketika kita tidak pernah merasakan Tuhan yang maha kasih Yang maha rahim Yang maha pengampun Maka disitulah kita menghojat roh kudus Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!